Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel KAS TV Buat sahabatku dimanapun berada Semoga sahabatku semua diberi kesehatan Umur panjang Dipermudahkan semogalah urusannya Amin Jadi buat sahabatku Hari ini kita akan mengupdate tentang Bagaimana membentuk karakter Warna Buah yang akan kita Panen nantinya Jadi kita harus Buat tip ataupun Buat Sesuatu agar Buah yang kita harapkan nanti Sesuai keinginan kita Jadi saya menggunakan cara-cara Yang biasa saya lakukan Alhamdulillah berhasil bagus Dengan cara ini mungkin Buat sahabat semua Dan para pemula Menjadi suatu Inovasi yang baru Yang intinya Membantu Buat sahabatku semua Biasanya itu buah Dibungkus dengan Backfruit Atau Pembungkus Buah Jadi Karena kondisinya tidak ada Dan Biasanya itu dijual di online-online Jadi saya memanfaatkan Dengan Bahan-bahan yang Tadinya Sudah ada di sekeliling kita Yaitu Plastik Poli bag Jadi cara ini Biasa saya lakukan Untuk Tanaman buah saya Disini Saya membentuk karakter Warna Dari Epek pembungkusan ini Saya menggunakan Plastik hitam Seperti ini Itu Poli bag Jadi Langkah ini Sangat bagus Sangat berhasil Efektif Buah menjadi bersih Tidak Bersak Ataupun Karat buah Yang mengakibatkan Buah itu sendiri Tidak Segar Ataupun Tidak Terlihat Pres Walaupun itu Tanaman Yang baru kita petik Namun dikandangkan Karat buah tadi Atau bercak-bercak Jadi Kurang menarik Untuk mengatasi Itu semua Saya melakukannya Dengan Mempungkus Dengan Poli bag Cara ini Biasa saya lakukan Agar Buah-buah tadi Yang seharusnya Jika masak Berwarna merah Itu kita bisa Perlakukan Jika kita Melakukannya Dengan Plastik hitam ini Warna akan tetap Seperti Kondisi Masih mentah Jika dia masak Akan membawa Hijau Kuningan saja Dengan Buah yang bersih Walau Di keadaan hujan Dan Tempat terbuka Seperti ini Tidak menggunakan Bersik gupi Alhamdulillah Selama saya gunakan Ini Bagus Jadi Sebelum kita lanjut Buat sahabat semua Jangan lupa Subscribe Like, comment, dan share Terus dukung Channel ini Agar saya bisa Terus memberikan informasi Tentang Anggur-anggur yang Saya Tanam disini Saya rawat Dan bisa membagikan Info-info Yang semoga Info itu bermanfaat Buat sahabat semua Oke Jadi sebelum kita bungkus Bagaimana Caranya Agar tidak Ada kesalahan Jadi ini tipnya Pertama Polybag itu Pertama Polybag-polybag itu Seperti ini Keadaannya Sebelum Kita Lakukan Untuk pembungkusan Masih utuh Seperti ini Jadi Dengan kondisi Yang seperti ini Ini Buat sahabat Mungkin Sebel ya Tapi bisa Juga berakibat Fatal Ataupun Tidak Sesuai Bisa Saja nanti Di tempat saudara Lain hasilnya Jadi untuk Menyamakan hasil Seperti yang Saya lakukan ini Mudah-mudahan Bisa sama Jadi disini Kondisinya Jika permukaannya Seperti ini Lubangnya di atas Seperti ini Jadi permukaannya Seperti ini Ini yang atas Dia berlubang Sedangkan yang bawah Di posisi ini Jadi disini Harus kita buang Dengan cutter Kita potong saja Seperti ini Kita potong Di sisi bawahnya Agar Antara atas Dan bawah ini Berlubang Plong Dan nanti Hasilnya Seperti ini Ini Disini bolong Ini sisa potongan Yang di posisi Belah sini Ini potongannya Jadi kondisinya Jadi plong Seperti ini Seperti ini Bisa kita lihat Tembus Tembus ya Di posisi ini Dan sini tembus Jika kita lebarkan Seperti ini Jadi cara ini Kita bisa Pergunakan Untuk membungkus buah Namun ingat Di posisi Untuk membungkusnya Itu Seperti ini Ini yang di atas Dan ini yang di bawah Kenapa Disini ada Lubang-lubang Yang sudah Disediakan Dari pabriknya Dalam pembuatan Polybag ini Agar Agar sebelum Ini bisa dipergunakan Oleh Para-pera petani Untuk membuat Media tanam Ataupun untuk Bibit-bibit Lubang ini Untuk sirkulasi air Agar tidak Jenuh Dan bisa keluar Dari lubang-lubang ini Namun Karena untuk Membungkus buah Kita gunakan Sirkulasi ini Lubang-lubang ini Untuk sirkulasi udara Agar panas Yang berlebih Bisa keluar Dari lubang-lubang ini Jadi posisinya Di atas Karena posisi buah Disini Disini kita ikat Nanti kita bungkus Dan disini Tetap berlubang Bawahnya Jadi bisa kita Praktikan ke Lapangan Ataupun ke Pohonnya Jadi untuk Cara ini Mungkin sahabat semua Sudah mengerti Dari pertama Kita potong Lalu Disini kita gunakan Untuk atasnya Untuk buahnya Sedangkan bawah ini Biar tetep long Bisa kita lihat Sahabatku semua Kurang lebih Seperti ini Disini bolong Disini bolong Bawahnya Dan disini Lubang-lubang Yang Kita Pergunakan Untuk Di posisi atas Agar Panas Ataupun udara Yang akan datang Bisa membuat Sirkulasi Di dalam Buah ini Tetap bagus Dan tidak menimbulkan Panas yang berlebihan Dan Jika kita Bungkus seperti ini Efek dari Pembungkusan ini Bisa mempertahankan Warna Jadi buat Sahabatku semua Yang ingin Warna hijau Itu bisa kita Bungkus Sedini mungkin Artinya Artinya di posisi Buah sudah berumur Satu bulan Dari Brokoli Itu kita Bungkus Dan kita Hitung saja Di angka 110 hari Itu buah Akan masak Dengan kondisi Berwarna hijau Namun Jika kita Menginginkan Buah itu Masak kuning Untuk Umur 90 hari Itu kita Buka kembali Bungkusnya Dan buah itu Kita biarkan Terkena matahari Angin Ataupun Panas Yang Bisa membentuk Perubahan warna Yang tadinya Hijau Kita Manfaatkan Untuk Membantu Pembentukan warna kuning Jika kita Menginginkan Warna ini Merah Jadi awal Itu tidak usah Dibungkus Namun Di dalam kondisi Yang terbuka Seperti ini Sangat rawan Jamur-jamur Yang Bisa terjadi Karena akibat Cuaca yang Tidak menentu Panas yang Berlebih Dan hujan Yang tiba-tiba Yang deras Jadi Panas Itu akan Membentuk Penguapan Yang terjadi Akibat hujan Yang tiba-tiba Di kondisi Pagi Jam 9 Jam 10 Atau pagi Dan akhirnya Panas Mendadak Itu Mengakibat penguapan Penguapan-penguapan Yang bisa menimbulkan Cendawan Atau jemun jamur Yang jika kita Lalai Tidak Memantaunya Itu sangat berbahaya Karena penyerangan Jamur itu Sangat cepat Tidak Dibuah saja Bisa ke daun Ke calon buah Dan bahkan Buah-buah yang Nantinya Akan kita besarkan Bisa pecah Atau gugur Jadi sahabatku semua Cara ini Salah satu Yang bisa Diterapkan Jadi Pembungkus ini Kita gunakan Dari Polybag ya Plastik Yang biasa kita gunakan Untuk bibit Ini sangat efektif Sekali Sudah saya coba Dengan kondisi Yang hujan Terus-menerus Buah akan sedikit Terbantu Dan bisa bersih Seperti ini Buah Jadi Kondisinya Bisa kuning Ini Saya lepas Ini kondisi Sudah masak Ini Dengan kondisi Yang seperti ini Ini sudah umur Satu sehari Mungkin kalau Untuk dipanennya Mungkin tinggal Nunggu satu minggu Saja Sudah bisa dimakan Sudah manis Dan Kondisinya Benar-benar Hijau Seperti ini Sangat hijau Jadi Jika tidak Dibungkus Dia akan Berwarna merah Seperti ini Merah Benar-benar Merah Jadi Jika satu minggu Lagi Mungkin ini Akan full Warnanya Merah Ini Seumuran Dengan Anggur Tadi Yang Disitu Disini Ada Tiga dompol Sengaja Sengaja Saya buka Satu Untuk Saya Perlihatkan Untuk Sahabat Semua Perbandingan Jika dibungkus Dia akan Pertahankan Warnanya Hijau Seperti ini Tapi Jika kita Buka Dari awal Dengan Cuaca Anggur Anggur Tran Ini Mempunyai Kelebihan Beradaptasi Dengan Lingkungan Mengikuti Iklim Yang Ada Jika Panasnya Berlebih Dia akan Merah Seperti ini Jadi Buat Sahabatku Semua Ini Adalah Satu Pilihan Di Kelebihan Anggur Tran Ini Kita Bisa Membentuk Warna Dan Menginginkan Warna Apa Jika kita Ingin Memenain Dengan Kondisi Buah Masak Dengan Tekstur Berwarna Hijau Ataupun Corak Berwarna Kuning Kehijau Membawa Kuning Ataupun Kuning Membawa Merah Dan Merah Full Seperti ini Ini Semua Bisa Kita Lakukan Dengan Cara Pembungkusan Seperti Ini Ini Saya Bungkus Semua Karena Saya Ingin Kan Nantinya Masak Berwarna Hijau Jadi Buat Sahabat Semua Buat Sahabat Pemula Ini Salah Tutip Cara Yang Mungkin Bisa Dimanfaatkan Jika Sahabat Semua Tidak Mempunyai Pembungkus Dan Disini Tidak Ada Kekeringan Ataupun Lembab Yang Mengagih Buah Terganggu Karena Pembungkus Pembungkus Backfruit Itu Ada Juga Yang Jika Dia Dibungkus Bisa Mengendap Udara Apa Mengendap Air Dan Mengakibatkan Kelembaban Tinggi Dan Buah Bejamur Akhirnya Rontok Dan Jatuh Sedangkan Seperti Ini Tidak Terganggu Dia Berlubang Seperti Ini Bisa Dilihat Sahabat Semua Terplong Namun Disini Saja Ini Untuk Menghindari Air Hujan Saja Sedangkan Panas Ataupun Yang Membuat Tanam Buah Ini Terganggu Disini Sudah Ada Lubang Lubang Yang Bisa Membuat Sirkulasi Udara Keluar Masuk Dan Tidak Berepek Pada Buah Jadi Seperti Ini Sahabat Semua Nanti Anggur Kita Akan Bisa Bersih Mungkin Cara Ini Bisa Sedikit Membantu Buat Sahabat Semua Yang Mungkin Anggurnya Akan Dibungkus Ataupun Mendekati Menjelang Masa Panen Agar Tidak Rusak Pecah Ataupun Krek Berjamur Ataupun Rontok Akibat Cuaca Yang Tidak Menentu Jadi Solusi Untuk Melakukan Pembungkusan Ini Juga Dengan Plasti Polybag Sangat Bermanfaat Sudah Saya Buktikan Jadi Sahabat Semua Mudah Mudah Info Ini Bermanfaat Agar Sahabat Semua Bisa Mencobanya Terus Tunggu Video Saya Selanjutnya Tentang Pengupdate Anggur Anggur Ini Hingga Sampai Masak Kita Lihat Nantinya Apakah Buah Dengan Dibungkus Ini Bisa Berwarna Merah Ataupun Tetap Bertahan Seperti Aslinya Berwarna Hijau Disini Saya Akan Buat Berwarna Hijau Karena Saya Bungkus Di Kondisi Buah Masih Satu Bulan Setengah Seperti Ini Sikit Kecil Jadi Nanti Saya Bungkus Agar Mempertahankan Warnanya Jadi Buat Sahabat Semua Sampai Disini Videonya Semoga Video Ini Bermanfaat Tunggu Video Saya Selanjutnya Tentang Kelanjutan Info-info Anggur Di Kebun Kastipi Sampai Disini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima